Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channelnya Petani Kampung Untuk beberapa pekan yang di bulan-bulan sekarang Saya agak lambat dalam mengupload video yang terbaru dari tanaman cabai Itu dikarenakan saya lagi melakukan pengobatan Untuk jenis penyakit patek Nah maka dari itu saya memerlukan beberapa waktu untuk Melakukan penelitian dan penggunaan fungisida yang Bagus untuk mengobati penyakit patek Nah untuk kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Cara yang paling tepat dalam mengatasi Patek Pada tanaman cabai Sebelum berlanjut ke pembahasan yang lebih Pokok Maka subscribe dulu channelnya Petani Kampung Like dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru Dari channelnya Petani Kampung Patek Ini pada tanaman cabai disebabkan oleh Salah satu jamur Yaitu adalah jamur Kolektotrikum kapsici Nah dimana jamur ini akan Merusak bagian buah cabai Dan penyebarannya pun ini sangat cepat sekali Apalagi di musim penghujan Yang terjadi Sering Dan Panas Maka itu sangat cepat sekali untuk mendorong Penyebaran penyakit patek pada tanaman cabai Nah bagi sahabat-sahabat petani semua Sebelum Melakukan langkah Pengobatan Maka Di awal Yaitu adalah Hal yang paling penting yang harus kita lakukan Yaitu dengan segera menghentikan Berbagai jenis pemupukan Dari bawah maupun dari Atas Ataupun istilahnya dari sepray Itu yang mengandung Nitrogen Nah itu merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh sahabat petani Yang sekarang lagi mengalami kendala Patek pada tanaman cabai Nah untuk langkah yang kedua Lakukan pemupukan Secara tabur Itu dengan menggunakan Kandungan Ospat Kalium Dan kalsium Yang tinggi Sahabat-sahabat petani semua Atau bisa juga melakukan pupuk tabur Seperti video yang Sebelumnya Yang saya lakukan Itu saya menggunakan Metode pemupukan sistem tabur Dengan menggunakan Pupuk yang mengandung Kalsium Postpat Lalu kalium yang tinggi Sehingga dengan cara tersebut Maka itu akan membantu Menebalkan kulit buah Sehingga penyebaran penyakit patek ini bisa Dikendalikan Itu adalah langkah-langkah Di awal Lalu untuk langkah selanjutnya Sahabat-sahabat petani semua Seiring dengan Melakukan penyemprotan Fungisida untuk Pengendali patek Nah kita Membersihkan Tanaman yang Terserang patek Namun itu harus Dimasukkan ke dalam wadah Dan ditimbun Di luar lahan Nah itu Langkah yang kedua Yang harus kita lakukan Dalam Mengendalikan Penyakit patek Nah untuk yang Cara yang terakhir Sahabat-sahabat petani semua Ini yang Paling penting dilakukan Yaitu adalah Penyemprotan Fungisida Yang Bagus Untuk Menghentikan penyebaran patek Nah untuk beberapa Pekan yang lalu Saya sudah melakukan Uji coba Dengan beberapa jenis Fungisida Yang berbeda Bahan aktif Baik itu Secara kontak dan sistemik Lalu Double kontak Dan double sistemik Saya aplikasikan Namun ternyata Hasilnya Ini masih Kurang maksimal Ataupun hanya bisa menahan Beberapa hari saja Selanjutnya Penyakit antraknosa ini Menyebar lagi Nah Lalu untuk Hal tersebut Saya memberanikan diri Ini untuk Mencoba sesuatu yang Baru Sahabat-sahabat petani semua Dengan mengaplikasikan Fungisida Detaside Ini Fungisida dengan Berbahan aktif Sulpur dan Benjoat Nah dimana Fungisida ini Saya aplikasikan Dengan dosis 2,5 gram Per liter air Itu untuk Aplikasi Yang pertama Sahabat-sahabat petani semua Nah Alhamdulillah Untuk Serangan jamur Patek Untuk beberapa hari saja Itu sudah Kelihatan hasilnya Jamur patek Mengering Dan penyebaran pun Sudah Sedikit Yang Masih Menyebar Nah Oleh sebab itu Sahabat-sahabat petani semua Bagi Yang Baru Menemukan Channelnya Petani Kampung Maka Untuk pengobatan Patek Ini Jangan Mencoba Beberapa Jenis Fungisida Yang Diaplikasikan Cukup Dengan Menggunakan Detasain Detasain saja Ini bisa Mengatasi Antraknos Ataupun Patek Pada tanaman Cabe Ini Seiring pengalaman Saya yang Saya lakukan Dalam Mengatasi Hama patek Ataupun jamur Patek Pada tanaman Cabe Saya melakukan Penelitian Beberapa Pekan Dengan Menggunakan Beberapa Bahan aktif Kontak sistemik Double kontak Double sistemik Itu hasilnya Kurang maksimal Sahabat-sahabat petani semua Nah Ini untuk Aplikasi Detasain Saya melakukan Aplikasi pertama Pada 7 hari Kebelakang Nah Dan untuk Ketiga harinya Sahabat-sahabat petani semua Dikarenakan Curah hujan yang sangat tinggi Lalu Berbagai penyakit juga Menyerang Ini untuk Di musim penghujan Saya mengaplikasikan Tembaga hidroksida Itu dengan Merk dagang Punguran Dikarenakan Kalau kita terlalu fokus Terhadap Jamur patek Maka busuk basah pun Ataupun busuk batang Itu bisa saja Menyerang pada Tanaman Cabai Nah Oleh sebab itu Saya melakukan Penyemprotan Dengan Pungisida Dengan berbahan aktif Tembaga hidroksida Itu Di Selang waktu Dua hari Setelah Penyemprotan Detasain Nah Lalu untuk Keunggulannya Dari Pungisida tembaga ini Ini bisa menekan Penyebaran Jamur Patek Walaupun Tidak Pul Bisa menyembuhkan Namun Ini bisa menahan Untuk 4-5 hari Kedepan Oleh sebab itu Saya menggunakan Pungisida tembaga Itu bertujuan Untuk Menahan dulu Patek Namun Mengatasi Busuk basah Pada tanaman Cabai Dan dosis yang Saya gunakan Yaitu adalah 2 gram per liter air Untuk Pungisida Pungguran Yang berbahan aktif Tembaga hidroksida Nah Lalu untuk Penyemprotan yang sekarang Saya akan mengulang Dengan menggunakan Pungisida Deta Said Namun untuk kali ini Sahabat-sahabat petani semua Karena Di awal Saya sudah menggunakan Dosis 2,5 Namun untuk yang sekarang Saya Naikkan lagi dosisnya Menjadi 3 gram Per liter air Ini untuk Memutus Penyebaran Jamur Patek Nah Alhamdulillah Untuk beberapa Waktu Hanya beberapa Hari Maka jamur Patek ini bisa Diatasi Nah sahabat-sahabat Petani semua Mungkin hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Penyemprotan Kali ini Ini mengenai Penyakit patek Yang sangat sulit Di Obati Namun Alhamdulillah Dengan Saya melakukan Beberapa Uji coba Dan Untuk yang sekarang Hasilnya Ini sudah bisa Saya bagi Ke sahabat-sahabat Petani semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh